Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Baru-baru ini ada kabar mengejutkan dari pabrikan otomotif hasil China Dimana kabarnya bakalan ada mobil baru rilis di awal tahun 2024 ini Mobil baru ini memiliki desain yang mirip dengan sedan Namun, untuk dapur pacu dan teknologi yang disematkan di dalamnya Tentu saja dong, sangat jauh berbeda Seperti apa kiranya mobil baru ini? Yuk, simak, ini dia Jepang, Jerman nangis lihat ini China luncurkan mobil semi-robot Sulit ditandingi Pabrikan China Reksos elektronik asal China bernama Skywell Baru saja akan meluncurkan sedan listrik liar Yang rencananya akan memasuki jalur produksi tahun depan Dengan semakin banyaknya mobil baru listrik yang keluar dari Tiongkok Semakin sulit untuk membedakannya Untungnya, sejumlah fitur inovatif membuat kreasi Skywell menonjol dari yang lain Diberi nama Skyhome Konsep tersebut akan diproduksi melalui divisi otomotif mobil baru Skyward milik Skywell Media lokal melaporkan bahwa penelitian ini mewakili 90% model produksi akhir Yang diperkirakan akan tersedia dengan harga antara Rp220.000 dan Rp250.000 Yaitu sekitar Rp31.000 hingga Rp35.000 dengan nilai tukar saat ini Dari eksteriornya, meskipun banyak mobil modern yang didominasi oleh tepi antai cem dan garis lurus Eksterior konsep mobil baru Skyward Skyhome Sangat melengkung dengan fasia depan yang mengalir lengkap Dengan lampu depan LED dan bilah lampu LED Perusahaan juga melengkapinya dengan kaca spion digital Gegang pintu rata, atap kaca panoramik, dan bilah lampu LED lebar penuh Namun, fitur paling menarik terdapat di kabin Mirip Sedan Mobil baru Skyward Skyhome Adalah sedang listrik mewah asal Cina Yang bisa menjadi penantang serius bagi nama-nama besar Seperti Lucid Air, BMW i7, dan Mercedes AQS ketika diluncurkan Sedan mewah ini tampil dengan gaya spektakuler dengan kabin yang didesain layaknya sebuah kabin jet pribadi Dapur Pacu Dilansir dari Kerbus, 27 November Skyward Adalah anak perusahaan otomotif dari Skywell Sebuah grup elektronik berbasis di Cina Mobil baru Skyward Skyhome ini Baru saja dikenalkan di negara asalnya disebut Akan hadir dalam dua varian Dengan varian tertinggi dilaporkan memiliki dua motor listrik yang menghasilkan tenaga hingga 617 dk Dengan kemampuan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam Dalam waktu 3,5 detik Namun, kecepatan dan daya bukanlah fokus utama dari Skyhome Karena mobilnya didedikasikan Mengejar kemewahan dan kecanggihan teknologinya Interior Interior mobil baru Skyhome didesain menekankan kenyamanan penumpang terutama di bagian belakang Skyhome juga dilengkapi lemari es berukuran besar yang dapat menampung beberapa botol sampanya Kursi belakang individual memberikan kenyamanan maksimal Tampaknya menggunakan bahan tekstil berkualitas tinggi Trend ini semakin populer di kalangan produsen otomotif yang semakin paduli terhadap masalah lingkungan Tentu saja, kursi dapat dimiringkan dan bahkan dilengkapi dengan fungsi pijat Skyhome tidak hanya menawarkan kenyamanan fisik, tetapi juga teknologi inovatif Sayap kanopi mobil dapat meluncur ke belakang saat mobil bergerak Mengurangi hambatan angin dan menghemat daya Dalam situasi pengereman darurat Sayap juga dapat miring ke atas sebesar 5% Meningkatkan kekuatan pengereman Sementara, sistem asisten pintar 10 Smart Battlers Menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengemudi dalam perbagai kebutuhan Desain Profil samping prototipo memiliki desain atap miring Suicide doors tanpa bingkai terbuka sehingga tidak terlihat pilar B fisik Sayap kornis yang dapat ditarik dapat dimiringkan ke atas Untuk meningkatkan resistensi sebesar 5% saat pengereman darurat diterapkan Meski dimensi resmi Skyhome belum dirilis, sedan besar ini berkurang serupa dengan Avatar 12 dan Zikar 001 Kurangnya pilar B menimbulkan kekhawatiran mengenai kekakuan strukturalnya Namun, ini masih berupa prototipe Apakah ini akan dimasukkan ke dalam model produksi massal masih belum ditentukan? Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video otomotif terbaru dan terupdate dari kami disini Kenapa diberi nama Skyward? Di boot Skyward, mereka menjelaskan alasan dibalik nama Skyhome Hal ini untuk menyediakan lingkungan seperti di rumah Ia dilengkapi layar 4,9 pada dashboard ergonomis Roda kemudi bergaya yoke, lampu sekitar yang imersif, dan sunroof panoramik Kaca spion digantikan oleh kamera Sistem infotainment ditenagai oleh chipset Qualcomm 8295 Yang menjalankan Xiaomi GPT dari Skyward Penumpang belakang dapat menikmati layar TV fleksibel dengan kulkas mini Di IM Expo, Skyward mengklaim Skyhome sudah 90% siap produksi Ini akan memasuki produksi penuh pada tahun 2024 Mereka juga berencana untuk membawanya keluar Tiongkok Dari sini saja sudah bisa dilihat ya guys Kalau mobil yang satu ini memiliki banyak sekali kelebihan Yang tidak bisa ditandingi oleh unit manapun ya sahabat Harga Nah, seperti kebanyakan produsen otomotif China saat ini Yang susah dilawan rivalnya adalah harganya Meskipun dirancang sebagai sedan mewah Skyhome dikatakan akan dipasarkan dengan harga terjangkau Diperkirakan akan dijual mulai dari 220 ribu yuan Setara dengan 480 juta Perlu diketahui bahwa model ini masih dalam tahap studi desain Namun, diakini Versi produksinya akan memiliki kemiripan sekitar 90% Jika benar demikian Mobil baru Skyward Skyhome Japat menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen Yang menginginkan kombinasi antara kemewahan Inovasi Dan harga yang terjangkau Terima kasih telah menonton!